Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta Netizen subscriber dan juga para pemerhati Dari channel youtube Pak Depokan Gaul Dan juga dari channel youtube Pemuda Gaul Nusantara Dimanapun anda berada Baik di Nusantara maupun yang sedang di luar negeri Semoga tetap diberikan kesehatan Keberkahan dan semoga saja Semua pemirsa dalam keadaan baik Sehat tidak ada suatu kekurangan apapun Amin Bagi pemirsa yang selama ini mengalami kerasahan Mengalami banyak masalah Mengalami gangguan penyakit medis atau non medis Semoga saja selama menyimak konten Dan menggunakan produk halus ini Semoga saja diberikan Penyelesaian berangsur-angsur Membaik masalahnya Segera diangkat oleh Allah Dan juga penyakitnya pun berangsur-angsur sembuh Diangkat oleh Allah Penyakitnya Diberikan kesebuah dalam wujud nyata Dan juga tidak kambuh-kambuh lagi Amin Dan bagi pemirsa Yang memiliki niatan untuk belajar Semoga dimudahkan langkahnya Baik dengan kami Maupun dengan rekan-rekan kami Yang sudah satu kendaraan tersebar di Nusantara ini Dan semoga saja Daripada niatannya selalu dijaga Dalam belajarnya Sehingga apa Tidak mudah Ditipu daya Daripada gangguan-gangguan negatif Itu saja dari kami Dan alhamdulillah pemirsa Di kesempatan kali ini Dimana banyak sekali WA masuk Kepada kami Bertepatan Daripada minggu yang lalu Sampai detik ini Dimana alhamdulillah Di kesempatan kita kali ini Kita kembali kepada ranah dunia nyata manusia Ini rekuas netizen Dimana netizen kali ini Netizen yang memiliki daripada Usaha sayur Dimana usaha sayurnya Yaitu sayur toki Ketika sayur ini Dibuat Di posisi malam Sari itu bagus Dan juga Masih sangat Menggiurkan Untuk dijual Namun ketika barang itu Sudah diangkut Di mobil Dan sudah dibawa Ke ranah pasar Ketika diturunkan dari mobil Barulah dari situ Barang-barang Sayur-mayur tadi Perlahan-lahan Mulai membusu Dan dimana Daripada harga jualnya pun Sudah sangat turun Bahkan Tidak lagu lagi Dan netizen kami pun Mengalami banyak sekali Daripada Kerugian materi Maupun non materinya Menurut Daripada Apa yang disampaikan Ini netizen kami Bahwasannya Dahulu kalah Ada seorang Kompetitor Atau persaingan Daripada usahanya ini Yang pernah Mengancamnya Karena posisinya ini Ranahnya Sosok netizennya Agak muda Dan kompetitor itu Agak lebih tua Jadi pernah mengancam Apakah benar Daripada kejadian ini Ada campur tangan manusia Atau Murni Ini Suatu Teguran dari Allah Atau bagaimana Dan semoga Daripada Kisah ini pun Nantinya Bisa Menjadi itibar Bagi kita semua Yang memiliki usaha Yang sama Ketika mengalami problem Yang sama pun Semoga saja Dimudahkan Mendapat solusi Yang terbaiknya Itu saja dari kami Dan Alhamdulillah Daripada netizen kami pun Sudah mulai Menggunakan Daripada produk Alhusa ini Yaitu Airsemsem Asma Dan Wujudnya Sudah mulai Nampak agak membaik Namun Dari Nampaknya ini Pelan-pelan Prosesnya Di kesempatan kita Kali ini Kita akan kuat Pulungan apa Dan bagaimana Dan bagaimana Dan Alhamdulillah Di kesempatan ini Saya ditemani Mediator teman saya Yaitu Bapak Hamid Pak di titis Bagaimana kabarnya Bapak Alhamdulillah Pak di sehat Baik Terinya Di ais itu Gimana Alhamdulillah Sehat Aktif Alhamdulillah Ditunggu sampai Perawan Kelamaan Tidak apa-apa Mas Kalau mau Atas Ditunggu Mas Mas KTP Tidak Kalau mau Mas KTP Yang nunggu Mas Hindra 15 tahun Kedepan Wih 15 tahun Berarti Nanti Umurnya Udah Tewir Tidak Apa-apa Waktunya Mancing Malah Meleot Tenang Mas Ada Kopi Asma Oh Iya Itu Yang tua Itu Ya Kalau Anda Pernah Menggunakan Ya Pernah Alhamdulillah Anda Yang Punya Pasangan Kalau Saya Kan Udah Pernah Nyoba Tapi Nggak Ada Musuh Berbahaya Alhamdulillah Pernah Mas Bakal Sampai Jaduk Jaduk Meja Dulu Wah Bahaya Sangat Berbahaya Untuk Jumlah Pemirsa Kan Begitu Kalau Anda Alhamdulillah Enak Alhamdulillah Pro Pro Sangkali Mas Tabah Pro Kalau Itu Saya Jadi Kepeh Nanti Ow Sehat Ya Pak Sihat Sehat Kita Menggunakan Air Jem Jem Mir Jem Bismillah Rahman Rahim Assalamualaikum 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 Mengikat Semakin Mengikat Keadaan Fasuk Yang Mengganggu Yang Berdusuk Daripada Usaha Rekan Sahin Assalamualaikum 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 gaib terkuat selama ini mengganggu usaha dari teman saya dari mahluk gaib terkuatnya yang bekerja yang mengganggu usahanya hingga membuat seringkali busuk dari mahluk yang paling kuat ketarik ke tangan saya suaranya nyambung langsung bisa berkomunikasi menggunakan bahasa manusia bahasa Indonesia salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdusta mengaku-ngaku menipu hancur diledakan dalam wujud nyata salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kamu? kamu siapa? saya yang harus tanya kamu siapa? saya manusia kamu gulungan apa? saya gulungan iblis iblis? iblis apa plus? iblis masa begitu iblis? sudah tidak usah banyak bacot kamu apa? nadamu mengerikan sekali iblis mengerikan sekali iblis kanan katanya itu menakutkan kok ini tidak menakutkan? tidak menyeramkan? kamu tidak melihat saya kamu lihat adalah jasad yang saya masuki saat ini memang? berarti perawakannya itu mengerikan begitu? menyeramkan? tidak perlu saya sebutkan tercuma saja kamu tidak bisa melihatnya memang? saya ini tidak hobi melihat-melihat kayak begitu kenapa kamu terganggu? sampai seperti itu kamu nyela-nyela itu kenapa? kami iblis dari mana? katakan jujur kalau buang terpotong-potong salamu alaikum wa rahmat potong-potong penggal lehermu terpenggal tubuhmu salamu'ala muhammad buat apa kamu ingin mengetahui saya saya ingin tahu memang apa katakan jujur jaman tertancap juga dadamu salamu'ala muhammad ya saya akan menjawabnya saya ulur lagi tarik salamu'ala kamu dulunya apa dan dari mana posisimu sekarang saya dulu tercipta memang dari golongan iblis asli ya dari apa api ya tidak dari air dari keilmuan manusia manusia yang kayak apa sakti mandraguna dukun spiritual serah kamu mau menyebutkan apa hebat orangnya sangat-sangatlah hebat orang mana ilmuwan apapun sudah mereka kuasai berarti kamu dari dukun kalau begitu ya kodam dukun saya salah satunya kenapa kamu menarik saya dari sana sampai sini saya saya itu ya ingin tahu mengenai makhluk gaib apa yang selamin mengganggu usaha teman saya karena seringkali ketika produksi bagus yang mana teman kamu yang memiliki usaha sayur toge berada di wilayah barat sana tertawa lagi itu bukan urusan kamu terus biarkan menjadi urusannya dengan yang saya tampilnya bahkan mungkin nanti kapan-kapan saya pun akan diizinkan untuk main ke sana tidak perlu tidak usah kamu mendatangi tempat itu ada masalah ada sangat-sangat memang akan saya celakai jika kamu sampai ke sana saya akan menempatkan anak buah saya berada di ujung sana untuk memantuk kalian jika kalian ingin datang ke tempat itu ya udah diledakan aja anak buahmu Assalamualaikum muasa coba saja kalau kamu bisa meledakkan anak buah saya terledakan salamualaikum salamualaikum terlempar 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 kurang ajar kamu manusia memang saya manusia apa enggak ini hebat juga keilman kalian enggak hebat saya ini anak kecil paman katanya apa tujuan kamu tujuan saya ingin mengulas mengulas apa mengidik daripada gulungan kamu sampai sini sidik yang kamu sebenarnya posisinya tadi kodam dukun kok bisa dukun itu mengirim kodamnya mengganggu teman saya ini yang milik usaha ini ceritanya kayak apa awal mulanya katakan jujur itu adalah liur-liur dari anak buah saya liur terus saya yang menyuruhnya dan saya disuruh dari yang saya tampingi orang yang sakti orang sakti itu ada yang meminta tolong benarkah begitu tidak tahu kalau buang dibuakar salamualaikum dibuakar iya ada yang membayarnya orang kaya raya apa perbuatan itu benar orang kaya membayar dukun untuk mencapai menurut saya itu adalah hal yang benar menurut kamu iblis tapi sebagai manusia apa manusia itu gak punya penyeimbang akal dan hatinya gak digunakan akal mereka hati mereka sudah dikuasai dari gulungan kami gulungan iblis mereka sudah tidak mengetahui perbuatan yang benar ataupun yang salah bagi mereka kepuasan dan kekayaan di dalam tubuh mereka adalah hal yang sangat penting dan nomor satu bagi kalian-kalian yang ingin mengganggu kehidupan orang yang membayar Tuhan saya akan dilenyapkan semuanya dengan cara apa? dibunuh melalui dukun-dukun gitu? ya paket-paket berarti jika dari apa yang mereka punya sudah hancur mereka lah yang akan menjadi sasaran udara kami selanjutnya terus tapi gara-gara cahaya-cahaya yang ada di sana gulungan kami banyak yang gagal menjalankan misi kami bahkan sering muncul ular loh di tempat usaha teman saya itu biarkan saja biarkan ular yang menjadi anak puas saya itu mematok kakinya mengeluarkan pisahnya gak orang itu bisa mati ular itu malah jadi ular-ular yang gak yang gak kuat ular letoy gitu pak itu kan gara-gara gulungan cahaya yang ada di sana untung teman saya gak kanibal dimakan semua enggak kalau disate aja ular itu pak sate kasihkan buaya saya akan mencari ular-ular yang lainnya begitu ternyata ya oke saya mau tanya ular itu kan hanya sebatas jasad saja tetapi yang didalamnya adalah gulungan-gulungan yang saya suruh oh jadi roh ular yang asli itu kamu tahu sehingga sampai ketika orang mengirim suatu kiriman santret semwujud ular berarti kamu menggunakan jasad ular yang mungkin ada di sekitar area situ kamu sisipi anak buahmu begitu kiranya benar sekali oh terus caramu memerintah anak buahmu hingga bisa membuat usaha manusia ini usaha nyata loh kamu ngatakan air liurmu air liurmu gak kelihatan bukan air liur saya air liur anak buah saya anak buah saya yang saya tempatkan di seluruh rumahnya mengelilingi yang mempunyai usaha ataupun mengelilingi kendaraan-kendaraan yang dia pakai itu sangatlah banyak sekali hmm terus air liur anak buahmu itu dikumpulkan jadi satu hingga bisa membuat gusuk tidak perlu mengumpulkan jadi satu untuk mengeluarkan air liur anak buah saya anak buah saya satu itu berjuta-juta golongan mereka bisa mengeluarkan air liur yang tidak terbatas tetapi air liur itu tidak bisa dilihat golongan manusia hmm hmm tetapi tampaknya bisa dirasakan golongan manusia ha on the billah himmendali agar saya hancurkan apa yang dia punya saya adalah golongan iblis yang sangat patuh kebentuan saya hmm terus, sisi lemah manusia itu kok bisa ketika disandat langsung masuk itu karena apa? Uang mereka tidak bersih Dosa mereka banyak Kelakuan-kelakuan mereka Itu juga mempengaruhi Dari golongan kami Bisa mudah masuk di dalam tubuhnya Di dalam apa yang dia punya Apa yang dia kerjakan Maksud uang gak bersih Uangnya harus cuci dulu gitu Bukan seperti itu bodoh Terus gimana pinter Uang yang mereka punya Mungkin orang itu lupa Bahwa harta mereka Itu tidak bersih Tidak suci Ada golongan-golongan yang mengalih di dalam tubuhnya Melalui uang-uang yang dia keluarkan Untuk digunakan Di dalam usaha Jadi hal itu celah utama Mungkin seandainya bisa masuk mudah Dan dari ketakutan-ketakutannya Dari kegelisahan Kegilasahannya Dari kekhawatirannya Itu juga menyebabkan golongan kami Masih mudah masuk di dalam tubuhnya Dalam usahanya Dalam penderaannya Dalam keluarga yang lainnya Walaupun banyak cahaya-cahaya di sana Tetapi apa yang seharusnya dijalankan orang itu juga jarang mau dijalankan Sepertinya mungkin beda gitu Jadi hal itu ternyata pemirsa Mungkin jelas-jelas manusia mudah sekali di CCP Sentret Golongan kami Jika tidak diberikan makan Mana mungkin golongan kami mau bekerja Memang makan amu apa? Itu pun juga berlaku kepada golongan-golongan seperti yang ada di sini Jika manusia yang dia bantu Tidak patuh Tidak taat Banyak energi negatif yang ada dalam tubuhnya Mana mau membantu? Kalau membantu juga tidak 100% membantu Oh malaikat Malaikat kan ya tergantung daripada Allah Ketika manusia itu taat pada Allah Ya nanti malaikatnya mau bantu kan gitu Kalau malaikat apa manusianya banyak masyarakatnya ya mungkin seperti yang kamu sampaikan Kamu tahu juga hal itu ya? Tahu Iblis pintar berarti ya? Ya jelas golongan iblis pasti pintar dari golongan manusia Iya ya Terus Posisi tuanmu sekarang seperti apa beliaunya? Tuan saya masih sehat Masih bisa makan enak Minum enak Masih bisa menikmati bersama keluarganya Masih bisa memberikan makanan-makanan yang mewah Begolongan kami dan golongan-golongan yang menjadi kotamnya Berarti ada paket juga yang mungkin diarahkan ke sini juga Paket-paket misterius Itu urusan kalian Dan itu sudah menjadi resiko kalian Ya enggak apa-apa Paket misterius itu ya nanti kita kembalikan ya Di siapa mintanya? Coba saja Coklat Saya memang enggak bisa Yang bisa itu Allah Ya tahu Mbak Iblis Ya lah Tidak usah Berlagak bodoh Memang saya bodoh Sudah sekarang gini Mau buka apa sampai sini Mau saya tidak usah menyampuri urusan kami Siapa yang menyampuri? Kan enggak tahu nyatanya Tugas saya itu membantu manusia yang saya dampingi Dan membantu melancarkan kekayaan-kekayaan yang ingin mereka berolah Dari orang-orang yang menyuruh Tuhan saya itu juga salah satu Salah satu kunci untuk menjadi kekayaan bagi Tuhan saya Tadi punya mahal beti Oh enggak murah-murah amat ya Enggak murahan juga ya Udah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Saya mohon dengan izin guru saya Tahu bantu Aktif Saya ingin memberitahukan teman saya Semuanya bersiap-siap Menadapis serangan kalian Langsung atau masih mendapat perintah Dan guru saya Masuk Assalamualaikum Mana mahu saya menjalankan perintah seperti ini Assalamualaikum Ini bukan tugas saya Masuk di dadamu Ambil Aktif Gelangnya di paket pemediator Saya mohon dengan izin guru saya Assalamualaikum Aktif Langsung Ditebas tangannya Jika menolak Assalamualaikum Apa yang harus saya kerjakan manusia Ambil pasukanmu Pasukannya di mana Ya di tempat usaha itu Ya di Tempatnya yang di mobilnya Yang mengganggu hingga membuat busuk Itu ambil Kamu kan sakti Kenapa kamu tidak mengambilnya sendiri Saya tidak sakti Yang sakti itu Allah Saya itu manusia Tolak Tolak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Kenapa Saya mohon dengan izin guru saya Berat sekali Bus saya Kamu mendapat power Untuk melaksanakan perintah itu Selain itu tidak memiliki daya Apapun Assalamualaikum Kamu itu salah Jika menyuruh pasukan-pasukan saya Untuk datang sini Pasukan-pasukan Gulungan iblis-ibis Yang ada di dalam tubuh Yang menyuruhnya Seharusnya kamu Datangkan sini Bunuh orang itu Supaya orang yang tidak datang Apapun Tuhan saya Masalahnya beres Jangan jadi orang yang bodoh Yang berada di dalam tubuh Dari orang yang menyuruh Untuk mencerahkan saya Ketarik tangan saya Masuk 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 lain pak Masuk menguasai raga mediator Semua Masuk menyesuaikan Masuk mendapat perintah Dari guru saya Saya mohon dengan izin guru saya Siapa kamu Kenapa panas sekali Ambil Semua Masukkanmu Yang kamu kirimkan Kepala dukun Kepada usaha teman saya Di usahanya itu Mobilnya dimanapun Assalamualaikum Saya mohon dibantu Dihancurkan seluruh pelindung pelapis Manusia yang membayar dukun Dan dukunnya Yang ini mencalakai Usaha teman saya Dan keluarga teman saya Mana saya bisa Mengumpulkan Sebanyak mungkin Golongannya Ada di sana Hancur Benteng-bentengnya Dari ilmu-ilmu Dari amalan Wirit Dari apapun Rapalan-rapalannya Terputus Dengan senjata Assalamualaikum Assalamualaikum Putus Putus semuanya Ambil Terputus ilmu Tuanmu Dukunmu Orang yang Saya sudah tidak kuat Yang bantu Yang bantu kekayaan Rohnya Hakmu Ambil Assalamualaikum Saya mohon Dibantu Langsung perintah Di hubungan dengan Amal dari Jasa Orang-orang tersebut Semua pasukan-pasukan Yang ada di sana Yang mengganggu Usaha itu Pasukan-pasukan saya Ilmu-ilmu Tuanmu Yang dimiliki Baik ilmu Kesaktian Apapun Sekarang juga Saya mohon Dengan izin guru saya Tercabut Semuanya Tercabut Dari kodam yang terikat Lebih dahulu Ilmu-ilmu tersebut Dicabut Semuanya Tentangkap Seluruh ilmunya Tentangkan saya Kenapa tubuh saya Di sini Semakin panas Pelapis Demi lapisan Yang ada di tubuh Dukun Dan orang yang Memperdukun Saya mohon Dengan izin guru saya Hancur Dengan jurus Salamualamu'alaikum Tempat pacap Apa ini Assalamualaikum Kalau dia jujur Jangan disakiti Salamualamu'alaikum Panas semua Di sini Panas semua Ruhnya ambil Hakmu Assalamualaikum Yang masih membuat Ruh 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 Yang mana yang ingin Saya ambil ini Yang menjadi Hakmu Orang yang berdukun Dan dukunnya Sekalian Salamualaikum 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 Semua pelindungnya Saya mohon Dengan izin guru saya Ketangkap seluruhnya Ketangkap seluruhnya Ketangkap seluruhnya seperti ini orang itu sekarat tergeletak muntah darah saya mohon dengan izin guru saya Assalamualaikum saya mau disambungkan dengan dukun itu bukan menjadi duka saya itu bukan jatah saya saya mohon saya tidak mau berurusan juga semuanya ketangkap ketangkap saya bangkit rohnya rohnya yang asli tidak efek dengan raga mediator ini Assalamualaikum ini siapa dari mana kamu siapa saya manusia saya tahu kamu manusia ada apa mau menantang saya saya tidak menantang saya itu bukan ulusan kalian itu adalah tugas saya ketika kamu berlaku tidak sesuai di dunia nyata manusia itu bukan urusan kamu urusi saja kamu kamu ala-ala apa namanya Jawa Sunda ala-ala Islam bukan urusan kamu semua kekuatan yang kamu punya saya mohon dengan izin guru saya semuanya tercabut tangkap seluruhnya sekarang rohmu dan jasadmu langsung dihancurkan dengan jurus beretas jantung dengan power tembus kalau muntah darah langsung muntah darah sampai kehabisan darah orang yang membayar kamu juga merasakan jurus kemelang jaga dengan power 500 jantung berlipat-lipat hingga pecah anggota rosuk mania dan juga jasadnya hancur kerajar kalian kemana ilmu saya perbuatan yang kamu lakukan selama ini kedoliman-kedoliman itu dengan izin melalui perintah guru saya sekarang saya langsung kembali kepada jasad kalian masing-masing warga kalian dan ini menjadi bagian azab secara nyata mulai detik ini saya mohon dengan izin guru saya tentu secara nyata apa yang kamu inginkan dan orang yang berkata menginginkan sesuatu itu kembali semuanya tidak ditertinggal sedikit semuanya kembali semuanya kembali salam rawa ronti semuanya sekarang terputus terbelah jadi empat senjata pusaka di tangan kanan saya saya mohon izin guru saya putus terbelah menyerong langsung di balik tancap kaya kamu mulai detik ini akan dihabiskan habis-habis-habisnya dan orang yang berkata kamu juga habis-habis-habisnya dengan perbuatan kendoliman-kendoliman itu kamu masih diberikan sesuaian umur hanya beberapa waktu dan orang yang berkata kamu namun hal itu saya menghabiskan hartamu kiriman santet itu langsung kembali dengan izin dan perintah guru saya tidak ngefek apapun di dalam raga mediator ini shalomu'alaikum warahmat shalomu'alaikum warahmat iblis yang masih menguasai usaha barang-barang teman saya juga langsung kembali menggeru ketijasat menyata itu kalau kamu minta fight mungkin kita ketemu bisa atau kamu minta jauh jauh boleh dari kesangsaraanmu tidak akan sembuh kecuali engkau bertobat kepada Allah dengan jalan yang sebenar-benarnya saya mohon dengan izin hidup saya sudah enak saya tidak perlu itu menjadi kesangsaraan seluruhnya dari kamu dan orang yang membayar kamu keluarga mu mulai memetik hasil panen-panennya mulai detik ini dengan perintah darahmu itu yang bercacar menjadi darah-darah yang menyakitkan kamu akan sembuh secara nyata tumbang setumbang-tumbangnya orang yang akan membantu kamu pun akan terkira dampak yang lebih menyakitkan lagi assalamualaikum sekarang rohmu digerokoti nyata alhamdulillah masih tertinggal di tempat usaha di mobil di rumah teman saya juga langsung kembalikan seluruhnya kembali dengan perintah perintah bismillahirrahmanirrahim rantai selanjutnya panas dan selanjutnya terikat terikat semuanya terikat dan semua jenis selamat iblis kodam dan siapapun terikat terkunci di laga media terkunci seluruhnya dan semua efek negatifnya di laga media terkunci terkunci seluruhnya di ujung kaki di ujung kepala terkunci langsung dilemparkan wiet awal semuanya dia di uapkan semuanya Alhamdulillah pemirsa Begitulah adanya di kesempatan ini Semoga bisa diambil Hikmahnya Dan bagi pemirsa yang menggunakan produk alihusnya ini Seperti yang selalu kami sampaikan Perlunya kita untuk Taat pada Allah Disitulah nanti Tidak usah kita Menginginkan manfaat Dimana ketika kita taat pada Allah Menggunakan air jam-jam pun Insya Allah Allah akan memberikan manfaatnya Secara nyata Jangan dibalik mindsetnya Semoga paham di konten kali ini Dan terlebih pun Kita menjadi Mawas diri Dan juga prospek sendiri untuk lebih memperbaiki diri lagi Dan juga Ketika dilanda kesusahan pun Jangan Belajar untuk Jangan mengeluh tapi apa Belajar menerima rindu Insya Allah nanti Allah akan memberikan Bantuannya Persisnya dari kami Jika banyak kekurangan Kesalahan itu mutlah Karena kesalahan kami Jika dikebaikan itu Bukan dari kami ranahnya Semua datangnya dari Allah Dan jika menurut kita manusia itu salah Belum tentu menurut Allah itu salah Jika menurut kita manusia itu benar Belum tentu menurut Allah itu benar Semoga paham Semoga bermanfaat Salam dari kami Yang muda Yang berkarya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Rahayu